Waktu Mbak Amel belajar gugup kak? Yang pasti gugup pasti ada ya Tapi kan mikirnya gini bang Aku pengen niat bisa Tapi kan mikirnya gini Tapi juga gak selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Eki Sumpah Channel Yo Ejon Nah teman-teman Sekali ini saya ada di dalam kabinnya Mbak Putra Ameliyah 010.11 Yaitu 011 Nah bagi teman-teman Ini saya mau share juga Bagi teman-teman yang belum subscribe di channelnya Putra Ameliyah 1.0.11 Monggo di subscribe Satu-satunya itu membawa berkah buat kalian Dan buat kita semua Amin Semoga panjang umur Saya selalu Nah ini Mbak Amel kan baru bikin channel ya teman-teman Untuk menuju subscriber Menuju seribu subscribe Itu teman-teman jangan lupa like Comment dan subscribe ya Share sih banyak-banyaknya Nah kali ini saya mau berbincang-bincang sama Mbak Amel ya Ini cukup menarik sih Untuk konten hari ini cukup menarik Nah jadi hari ini saya mau ngobrol sama Mbak Amel Nah jadi Ini di dalam truknya Mbak Amel ini Trontor ini Saya mau tanya-tanya Mbak Amel Tentang kenapa harus ikut dengan Suaminya Sama Bang Putra Ini kan berdua dalam satu truknya Suami istri Nah bertahun-tahun hidup di jalan Kelukesannya dimana Dan kenapa harus ikut Apa nggak punya rumah Nah itu tanda danyanya Oke teman-teman Nah ini Mbak Amel Gimana Mbak Amel sehat Mbak Amel Alhamdulillah Selamat Selamat Udah dari tadi Ketemu Selamat Nah ini Mbak Amel Teman-teman yang belum mampir Di channelnya Mbak Amel Mohon gue mampir Subscribe Sampai menuju seribu subscriber Dan 4.000 jam tayang Mohon bantu ya teman-teman Ini Mbak Amel Sama tanya-tanya nih Tapi jangan canggung Jangan tersinggung Dan ini Cukup menarik Konten hari ini Mbak Amel Pertanyaan pertama Kenapa harus ikut Nama Bang Putra Yang satu kan Bang Putra nya kan Nggak bawa kernet ya Iya kan Kalau sendiri kan Ya gitulah Kan nggak ada Teman ngobrol Nggak ada teman berbincang Makanya saya ikut Kalian nemenin juga Namanya juga Cari pengalaman di jalan Pengen tau juga dong Bukan hanya seorang cowok juga Yang ingin ikut di jalan Tapi jalan juga Ikut juga Pengen pas saya juga Susah Senengnya di jalan Tuh gimana Kayak ngebang Kayak trouble Kayak bantuin Saudara-saudara yang lakal Biar tau artinya Gitu aja Benar-benar Tapi jangan salah loh teman-teman Mbak Amel lo bisa nyetir Saya lo belum bisa Bateronton ini Ini apa artinya Ini yang ada tuas-tuas Saya belum bisa loh Nanti kita bahas Yang saya mau bahas ini Tentang kehidupan Yang Mbak Amel di jalan Selama ini Ada kelukesan nggak Mbak Nggak sih Alhamdulillah Kalau di jalanin dengan ikhlas Enak aja Bang Betul Yang penting semangat Ya betul Dan Selama ikut Bang Putra Itu kalau ngebang itu gimana Ada Apa Kisah tersendiri Atau gimana Kalau ngebang itu nggak sih Biasa aja Sama kayak yang lain Kalau ada impekan ya kita ngebang Kalau nggak ada ya kita bantu Pakai buka sendiri Pakai manual sendiri Pakai tekan sendiri Benar-benar Kalau nggak ada impekan Biasanya kan di kota Ada sempat Kita pernah ngebang di kota Itu pun harus Dibuka sendiri Itu pun pagi Jadi dikerjain berdua Benar-benar Saling membantu Nah jadi Selama ikut Bang Putra Udah berapa tahun ya Mbak Ikut di jalan Hidup di jalan Yang awalnya dulu tuh Nggak nyampe Satu bulan-tiga bulan Ya paling dua bulan Udah Terus kemarin ini Sampai sekarang Udah hampir dua tahun Dua tahun-tiga tahun jalan Udah tahun Tiga tahun jalan Kalau dulu Dulu mah Baru ikut dua tahun ini Jadi nggak lama sih Tapi kata orang sih Kayak lama gitu Ya lama lah Mbak Kedua tahun udah lama lah Kalau menurutku sih Masih Masih gini ya Masih baru ya Kan ada tuh Ikut istrinya Sampai bertahun-tahun Benar Kalau aku nggak sih Cuma dua tahun ini Tiga tahun jalan Terus kalau Belajar nyumpir Dari ikut Bang Putra Atau udah ada dasar Ada dasar tersendiri Udah ikut Bang Putra Diajarin sendiri Oh berarti Waktu ikut Abang Abang Putra Baru bisa nyetir Belajar gitu Langsung belajarnya Pakai mobil gede Iya Tapi Saya juga salah Eh salah Kalah loh teman Saya juga kalah dengan Mbak Amel loh teman-teman Soalnya apa Mbak Amel kan di Tronton Saya di Engkel Nah jadi apa Kan personnelnya kan beda tuh Sama Engkel Sama Tronton beda Ini kan ada tuasnya Gigi Lonya Cara speednya itu beda Itu waktu awal Mbak Amel bawa Tronton kan beda kan Belajar dari yang Engkel Sama ini kan beda kan Sama yang Tronton Kan Tonton kan ada Heklo nya kan Waktu Mbak Amel belajar gugup gak Yang pasti gugup pasti ada ya Tapi kan mikirnya gini Bang Aku pengen niat biasa Betul Betul Tapi kan saya mikirnya gini Tapi juga gak selama jalan-jalan Betul Mbak Perempuan juga pengen di rumah juga Ya betul Jadi ini diajarin Biar bisa ngerasain Biar bisa ngerasain Suaminya jantir di jalan Gimana resikonya Betul Jadi mas puternya itu ngajarin Pernah-perlan Yang utama maju dulu Maju mundur Habis itu Maju pelan-pelan Mudur pelan-pelan Habis itu dilepas Dito pelan-pelan Benar Habis itu selan-pelan Aku tuh gak tau Komplen ini berapa Kapal Iya soalnya beda kan Tuk Berarti Kata sami Pelan-pelan aja Yang penting Ini bisa Waktu udah jalan itu Ada sempat berantem Di pom Pem Area Berarti pernah berantem nih Bernah Itu kan Belum disuruh jalan Belum suruh Parkir mobil Belum dajarin kan Itu keadaan Selami itu parkir Di deketnya Apa Pembongkaran Solar Di pinggir situ Ada siapa Dateng Mbak Itu ada Orang mau Bongkar solar Iya Pak Maaf Masih suruh Masih beli Satu etop Orangnya udah gini Gini tangannya Sekuriti apa Sekuriti Kayak Sekuriti Kayaknya sih Yang jaga Sudah mbak Bilang aja Sampai aku udah Udah emosi Aku udah sabar-sabar Ngomong orangnya Tapi orangnya Tetep gini Tetep Marah-marah Yaudah aku Bismillah Marahim Sempet liatkan Teori-teorinya Masnya Jadi majuin Gijik satu Sampai Sempet mati Itu yang pertama Terus yang kedua Dimajuin sendiri Itu posisi belajar Masih posisi belajar Masih belum diajarin Pindah parkir Langsung bisa sendiri Langsung Di depan Langsung parkir Kata suami Langsung datang Siapa yang Mindahin Terlalu waktu dikasih Waktu dimajuin Belum pernah pegang setir Atau sudah Belum Sama sekali Masih maju-mundur Itu keadaan marah Kamu kok Macem-macem Takutnya Nyinggol Mobilnya Orang Nanti Nampalan Dimana Benar Namanya Orang Udah Udah Emosi kan Selalu kan Nekatnya kuat ya bang Lalu tinggi Jadi Sampai bisa Maju itu Benar Dilepas Dilepas Di jalan Perlahan-perlahan Terus alhamdulillah Bisa Sekarang sih Masih Belum lancar Banget ya bang Masih Masih Gimana ya Rasain Masih 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 Tapi Kalau kita Dengan hati Yakin Pasti bisa Mbak Segala sesuatu Gada yang Gak mungkin Semua pasti Mungkin Kalau kita Yakin Dan terus berusaha Itu pasti Bisa Apapun itu Pasti bisa Nah teman-teman Dan Ini kan Mbak Amelnya Membongkar mana ini Membongkar di Jababeka Bekasi Di Domarko Bagi teman-teman Yang ada di Lintas Pantura Baik pun Dimanapun Di Klakson aja Kalau ketemu Ini kan ada tulisannya Di depan tuh TikTok Ada gambar TikTok ya Putra Amalia 1011 Bagi teman-teman Yang ada di daerah Jabar Jateng Atau sekitarnya Monggo Di Klakson Ngopi Portalnya jangan Lama-lama Karena ini truk Nah Ya cukup Segelas kopi Ngobrol asik Sama Pak Amel Orangnya Ramah kok Teman-teman Gak Apa Gak cuek Soalnya di jalan tuh Kalau cuek-cuek tuh Gini Bang Di abisnya kan Ada yang ketemu Ah malas kan Ketemu sama itu Benar 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 Kalau prinsip saya sih Orangnya luas Bang Kalau ketemu Ayo Kalau ngobrol Ayo Bagaimana itu Lama-lama Alhamdulillah Menguasai Menguasai orang-orang Yang di jalan Harus gimana Harus gini Harus lama Benar Benar Yang paling utama Harus lama Yang paling utama Jujur juga Benar Betul Kepercayaan lah Intinya Dan kejujuran Nah selama Kenal Mbak Amel Kenal Bang Putra Mbak Amel Maaf Maaf teman-teman Selama kenal Bang Putra Ada kelukesan Alhamdulillah Kalau masalah Rumah Tangga Kan Ya ada aja Betul Maling berantunya Cuma satu hari Abis itu Enggak Soalnya gini Bang Kalau berantem Lama-lama Apalagi di jalan Ada apa-apa Berantem Mobil ini Kan juga Sama-sama Punya perasaan Memang Satu cabin Itu Marah-marah Jadi Sebasennya Mobilnya Juga Enggak Benar Juga Enggak Manya Kalau berantem Paling Cuma Satu hari Satu hari Yang penting Intinya Satu keras Satu sabar Kalau sama-sama Keras Enggak selesai Selesai Malah hancur Betul Mbak Bebek Ngalah Salah satu Kalau Saling memahami Nah Terus Kalau Bongkernya Ada apa Ini Mungkin Sampai Sampai Sabtu Biasanya Tutup Ini Buker Indomarko Di Indomarko Makasih Kalau Sabtu Biasanya Berarti Minggu Seneng Bukernya Ginep Disana Indomarko Indomarko Buker Barangnya Sendiri Nah Mungkin Cukup sekian Teman-teman Karena ini Sudah siang Terus Ini kan Mbak Amelnya Muatan berat Beda dengan Nona Sumbawa Beda dengan Muatan saya Ini akan Ringan Saya Mengajos Tinggal Ngejos Kalau Bang Putranya Sama Mbak Amel Ya Posisi Panas Bantu Harus Istirahat Apa namanya Itu Karena Matanya Berat Teman-teman Terus Ngejar Antrian Juga Disana Antri Kan Antri Biasanya Paling sore Kalau Enggak Gitu Ya Biasanya Sempat Malam Tergantung Bulinya Mau Atau Beda Oke Teman-teman Mungkin Cukup sekian Video hari ini Terima kasih Sama Mbak Amel Sudah Mau Siring Siring Dan Bagi Teman-teman Yang Belum Mampir Di Channel Mbak Amel Monggo Disubscribe Untuk Menuju 1000 Subscriber Dan 4000 Jantai Yang Teman-teman Mohon Bantu Di Channel Putra Amel Putra Amel 10 11 Semoga Teman-teman Di Subscribe Semoga Berkah Panjang Umur Selalu Buat Teman-teman Semua Mohon Bantu Karena Mbak Amel Baru Mulai Merintis Di Dunia Youtube Dan Jangan Lupa Follow TikTok Putra Amel Sama Dengan Nama Channel Instagram Juga Sama Monggo Teman-teman Ini Mungkin Kita Melayu Kemperjalanan Kita Berpisah Disini Dulu Di Daerah Mamer Di Tambak Boyo Dan Tambak Boyo Mamer Ya Teman-teman Dan Saya Juga Kejar Bongkar Besok Pagi Jam 5 Harus Bongkar Di Alfamat Itu Tidak Bagus Mantri Oke Teman-teman Terima kasih Mbak Amel Semoga Selalu Sama Bang Putra Murah Rezeki Kapan-kapan Kita Ketemu Lagi Dan Intinya Panjang Umur Amin Oke Teman-teman Next video Kita Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yai Yai Bye